Hai semuanya gimana kabar kalian hari ini aku harap kita semua dalam kalian sehat selalu ya nah di video kali ini aku mau berbagi resep bikin red velvet cake kukus yang super moist rasanya enak banget cara bikinnya pun mudah loh praktis dan bahan-bahannya pun simple banget bagi kalian yang penasaran yuk simak terus videonya sampai selesai ya disini ada tepung terigu protein sedang 250 gram coklat bubuk 2 sendok makan susu bubuk satu bungkus atau setara dengan 2 sendok makan lalu baking powder setengah sendok teh lalu garam halus setengah sendok teh dan ini kita aduk rata terlebih dahulu ya setelah semua tercampur dengan rata ini kita sisihkan terlebih dahulu lalu siapkan wadah bersih dan pecahkan sebanyak enam butir telur ya ini aku pakai telur yang ukuran kecil ya teman-teman kalau kalian pakai telur yang ukuran besar kalian boleh pakai cuman sekitar empat ya empat butir telur sudah bisa lalu ini gula pasir 7 sendok makan sp1 sendok teh lalu ini kita mixer ini kita mixernya di kecepatan paling rendah dulu ya ketika semuanya tercampur sudah rata ya baru kita naikkan mixernya ke kecepatan yang paling tinggi ini kita mixer sampai berubah ya menjadi putih kental dan berjejak teman-teman nah ini dia sudah mulai berubah warna konsistensinya ini sudah mulai putih kental dan berjejak dan ini teksturnya sudah berubah menjadi putih kental dan berjejak matikan mixernya lalu masukkan semua bahan kering tadi ya seperti tepung coklat bubuk baking powder garam ya teman-teman dimasukkan ke dalam adonan sambil disaring agar tidak ada bahan-bahan yang bergerindil ini kalian boleh aduk pakai mixer atau pakai spatula seperti ini ya diaduknya tidak terlalu lama agar adonan kita nanti tidak turun setelah itu masukkan dua sendok makan pasta red velvet ya teman-teman kalian boleh pakai merek apa aja bebas ya lalu aduk kembali sampai semuanya tercampur rata untuk bahan yang terakhir adalah margarin yang sudah di-steam atau dilelehkan ini sebanyak 3 sendok makan boleh kalian ganti dengan minyak makan lalu aduk kembali adonannya sampai semua bahannya tercampur rata ini sudah tercampur rata teman-teman lalu masukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin dan ditaburi dengan tepung gunanya agar adonannya enggak lengket ya teman-teman masukkan semua adonan ini ke dalam loyangnya lalu kita ratakan lalu keluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan dengan menggunakan lidi seperti ini lalu kita hentak-hentakan loyangnya kemudian masukkan adonan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan 5 menit sebelumnya ini kita kukus selama kurang lebih 20 menit dan sambil menunggu kita siapkan dulu buttercreamnya ya aku pakai royal palmia setengah bungkus aja dicampur dengan susu kental manis secukupnya jadi kalau kalian suka manis kalian boleh ganti susu kental manisnya dengan gula halus ya teman-teman ini disesuaikan aja dengan selera masing-masing mixer sampai teksturnya berubah menjadi lebih pucat dan terasa ringan selamat menikmati nah ini dia sudah terlihat ya berubah warna menjadi lebih pucat dan ketika diangkat itu dia terasa lebih ringan dan ini sudah siap untuk digunakan setelah kurang lebih 20 menit kita lakukan tes tusuk nah ini sudah kering ya tidak ada yang menempel di lidinya dan disini teman-teman pada saat saya membagi dua cake nya tadi itu tidak terekam ternyata karena ada kesalahan pada handphone saya jadi pada saat cake dikeluarkan dari loyang itu langsung kita potong menjadi dua sama rata setelah dipotong menjadi dua bagian di bagian permukaan atasnya diolesi dengan buttercream dan yang terakhir kita kerasikan red velvetnya dengan sesuaikan aja dengan kerasi kalian masing-masing aku taburi dengan keju yang sudah diparut seperti ini nah ini dia sudah jadi red velvet cake kukusnya jadi kalian boleh bikin ini kapan aja ya boleh bikin untuk kuih ulang tahun atau untuk dijual lagi velvet cake kukusnya udah jadi bahannya praktis cara buatnya simple dan teksturnya lebih moist rasanya sudah pasti enak banget nah gimana gampang kan bikinnya kalian wajib coba ya di rumah Oke sampai ketemu lagi ya di video saya selanjutnya bye 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 bye